Intro Hey what's up welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini disini gue mau nge-review hoodie lokal berbahan 330 GSM Nah sebelum ke videonya disini gue mau jelasin jadi apa sih 330 GSM itu Nah jadi GSM itu adalah gramasi kain Nah dilansir dari akun Instagram Glomisandainya sendiri Jadi gramasi kain adalah satuan ukuran berat kain dalam satuan gram per meter persegi Atau disingkat GSM Jadi arti dari 330 GSM adalah berat kain 1 meter persegi sama dengan 330 gram Makin tinggi angka gramasi yang tercantum Maka akan semakin tebal juga kain tersebut Begitupun sebaliknya Semakin kecil angka gramasinya Maka ketebalan kain akan semakin tipis Begitu guys Nah gimana udah pada ngerti belum tentang GSM Nah jadi sekarang udah dibuka ya Ini dia hoodie-nya Gloomy Sunday Gloomy Sunday Jadi gue tau dari tiktok ya Dan gue mau order Karena ini tuh 330 GSM Harganya itu 160 ribuan Nah disini juga dapet stiker Stikernya pada jatuh Oke disini dapet 4 stiker Semuanya tentang brand yang gue beli Yaitu Gloomy Sunday Nah dan ini dia hoodie-nya Kita lihat dari Tebal ya Karena Ini gue pesan size M Karena ukurannya Ukuran Bapak apa ya Ukuran dewasa Dan ini Tebal ya Jadi Gue juga kurang tau Tapi yang pasti Daripada kita sobekin Terus ukur Ditimbangan Sayang ya Baru beli Jadi kita percaya aja Kalau ini 330 GSM gitu Karena Ini juga tebal banget sih Dan disini Dari tangannya Pakai karet ya Dan dari Bawahnya Juga pake karet Dan ini daleman Hoodie-nya Dijamin Gak akan bikin Nempel-nempel Baju kalian Dan ini dia Ketika gue pake Hoodie-nya Ukurannya Kegedean sedikit ya Tapi ini M itu udah Ukuran paling kecil Nah untuk Ukurannya Kalian bisa lihat disini Dan Hoodie ini Itu Hoodie boxy ya Jadi Hoodie boxy itu Beda Sama Hoodie biasa Jadi cuma di Bagian tangan Di area ketiak aja Buat lebih jelasnya Gue kasih Perbandingan Hoodie biasa Sama Hoodie boxy Nah kayak gini Nah jadi Hoodie-nya udah dipasang Eh Udah dipake di Badan gue ya Dan kayak gini Agak gede sedikit Tapi gak apa-apa Dan ini itu Warna Dark grey Gue pesennya Yang warna dark grey 330 GSM Buat kalian yang mau beli Bisa cek link Di deskripsi Oke langsung aja Kita Stylis Styling Hoodie Biar gak dikira Outfit orang sakit ya Jadi disini Gue mau langsung Spill Hoodie Stylis Hoodie Oke Kita lanjut Nah disini Yang pertama Gue style Hoodie Hoodie aja ya Polosan Jadi atasnya Gue pake Hoodie Yang tadi Yang gelami sundae Bawanya Gue pake jeans Disini gue pake Kawas yang agak gede juga Supaya Enggak dua warna Keliatannya Dan kaosnya Gue gak masukin Ke celana ya Jadi gue keluarin Buat nunjukin Kesan warna Dari Kaosnya gitu Dan seperti biasa Kita Mewajibkan Sepatu putih Ini semua Loka Gue sepatu putih Dari brand Lifehap Lifehap Dan ini dia Penampilannya Oke Yang kedua Disini gue Pake Sama kayak tadi Cuma ditambahin Parsiti Jadi Buat musim sekarang November Desember Itu musim hujan Jadi kalian Wajib punya Hoodie ini Dan ditambah Parsiti juga Biar anget Kalau lagi main keluar Jadi kayak gini Guys Parsiti Tambah Hoodie Tambah Sepatu putih Dan coba Ini sepatu putih Reflektif Jadi Waktu kena Cahaya Dia nyala Jadi kayak Baru dak bandung Gitu lah Well Tinggal bikin jeje Jadi Penampakannya Kayak gini Kalau malem Karena malem kan dingin Jadi Disini gue Pake hoodie Parsiti Lalu jeans Dan Sepatu Reflektif Ini Hoodinya Hoodie Eh Parsitinya Parsiti Lokal Juga Dari Brand ARJ88 Store Pokoknya Barang-barangnya Ada semua Di deskripsi Linknya Link Shopee Oke Kayak gini Dan sekarang Kita lanjut Yang ketiga Oke Yang ketiga Disini Gue Stylenya Masih sama Yang kayak Yang tadi Tapi disini Buka Bukaan Parsiti Jadi disini Gue beli Jaket Ngetrip Ngetrip 30ribuan Gak tau Namanya Apa Bisa disebut Harrington Kalau gak salah Jaket Harrington Jadi kayak Gini Sebenernya Ini kegedean Karena ukuran Baju Trip Itu Gede Gede Jadi Itu Dan Gue Coba Buat Di malam Hari Kayak Gini Kurang Lagi Jadi Outfit Ini Dijamin Tidak Akan Dianggap Outfit Orang Sakit Oleh Para Wanita Anjay Oke Kita lanjut Yang keempat Nah Yang keempat Ini Gue Bedanya Dari Celana Sama Sepatu Disini Gue Pake Celana Pendek Ditambah Sepatu Sepatu Apa Ya Sejenis Sepatu Apa Sih Lupa Gue Namanya Pokoknya Sepatu Apa Ya Anak Anak Pang Kehidup Oke Kayak Gini Sekarang Yang keempat Kita Pake Planel Atau Kemeja Di Kemeja Juga Bisa Disatuin Sama Hoodie Ya Oke Gitu Disini Gue Males Ganti Celana Jadi Pake Celana Pendek Aja Eh Males Ganti Males Ganti Oke Mungkin Cukup Sekian Di video Kali Ini Mohon Maaf Apabila Ada Kesalah Kata Karena Ini Gue Nunjukin Aja Bagus Enggaknya Itu Dari Selera Kalian Itu Oke Jangan Lupa Buat Like Comment Share Dan Subscribe See you Bye Bye Comment Yang paling Bagus Nomor Berapa ativos Ganti Gel Hai Ganti V Ganti 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton